Lahan jagung seluas 5 hektare milik puluhan petani di Kabupaten Banyuangi, Jatimur, Ludes dirusak orang tak dikenal. Tanaman pangan yang belum waktunya panen tersebut dibabat habis hingga tak tersisa. Akibatnya petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah lantaran tidak dapat menjual hasil panen jagung dengan harga normal. Tanaman jagung petani di Desa Bengka dan Alas Bulu, Kecamatan Wongso Rejo, Kabupaten Banyuangi, rusak dibabat orang tak dikenal. Semua tanaman yang sebelumnya tumbuh subur tersebut diketahui petani telah robo di tanah. Sedangkan untuk jagungnya ditinggalkan begitu saja dengan kondisi terpotong menjadi beberapa bagian. Tanaman jagung yang sedianya untuk bekal di bulan Ramadan mendatang, kini hanya menjadi mimpi belaka bagi para petani tersebut. Mereka hanya bisa mengais buah jagung yang masih dapat dimanfaatkan. Karena rata-rata buah jagung tersebut terbelah beberapa bagian karena dibabat kelompok orang tak dikenal. Seperti yang dialami oleh Kusyanto, petani asal Desa Bengka, Kecamatan Wongso Rejo ini telah rugi sekitar 15 juta rupiah. Semua tanaman jagung yang diperkirakan satu bulan lagi dipanen tersebut telah dirusak oleh kelompok orang tak dikenal secara brutal. Pengrusakan ini, dibabat dengan orang yang tidak dikenal. Saya tadi dengar dari teman bahwa tanaman saya dibabat dengan orang, ada sekitar orang 60-an. Jadi kami cek ke sini, sebenarnya orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah hancur kayak gini. Hal serupa juga dialami latif warga desa ala 10 Kecamatan Wongso Rejo ini. Tanaman jagung yang masih hijau ini dirusak hingga tak tersisa. Akibatnya petani pun mengalami kerugian sekitar 16 juta rupiah. Ini tadi dibabat orang. Saya dikabarin bahwa jagung saya dibabat orangnya lebih dari 100 orang. Ya kalau jagung muda ini bisa di duang, kan nggak bisa. Mudanya kurang muda, tua ya kurang tua. Gimana hasilnya? Sejumlah warga yang melihat pengerusakan tersebut tak bisa berbuat banyak. Mereka mengaku ketakutan dan bersembunyi di balik pohon dan semak-semak. Mereka melihat kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan turun dari truk, bus, dan pick up dengan membawa celurit langsung membabat habis tanaman jagung tersebut. Di lokasi itu, di bawah 4 sembarangan, yang 1-2 peta sudah habis. Saya terus pulang sampai ke rumah, di depan rumah juga dibabat habis. Puluhan petani mengaku tidak tahu alasan kelompok orang tak dikenal tersebut melakukan pengerusakan tanaman jagung yang sedianya untuk persiapan di bulan Ramadan mendatang. Atas kejadian tersebut, para petani yang tanaman jagungnya dirusak akan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian. Yang saya tahu itu cuma ada kendaraan banyak Pak dari timur, ada truk, bus, pick up, itu bawa orang semua. Terus parkir di sini, lalu membabatin jagung ini Pak. Banyak orang tadi yang turun dari bus? Banyak Pak, ada orang 100. Banyak, ya seperti ini sudah, turun-turun langsung dibabatin semua ini Pak. Dari Banyuangi, Rizky Hedayat, Nasional TV melaporkan.